Intro Kurasakan belian hangat dari tangan seseorang di pundaku Kutolehkan badan dan ternyata itu bapak yang berada di sampingku Astagfirullah, bapak, kok ngagetin saki ya? Kataku setengah berteriak Bapak gak ngagetin kamu sak, sudah ayo pulang Ajak bapak padaku Sesampainya di rumah, bapak menyuruhku duduk sambil ngeteh bersama Kamu pasti tahu dan juga bisa menyelesaikannya Bapak percaya sama kamu dok Bapak menasihatiku Bapak Ucapku terhenti Iya, bapak sudah tahu semuanya Kata bapak lagi Maaf pak Sakiya belum cerita sama bapak Sakiya tidak mau merepotkan bapak Tapi Sakiya janji Tidak ada lagi kebohongan yang Sakiya umpetin Janji Kataku sembari mencium punggung tangan lelaki Yang sudah merawatku dari kecil Setelah selesai dengan nasihat bapak Aku berwudu dulu sebelum masuk ke kamar untuk tidur Tepat pukul 2 dini hari Alarm mapiku berbunyi Tanda waktu tajut tiba Kulanggahkan kakiku menuju kamar mandi Tidak kurasakan apapun Hanya tengkuku dingin saja Disertai angin yang tiba-tiba muncul Kulaksanakan sunat 2 rokaat tajut 2 rokaat fitir Dan setelah itu 2 rokaat hajat Semua terasa biasa saja Hingga saat salamku yang terakhir di sunat hajat Ekor penetraanku menangkap bayangan orang Yang mengikuti sholatku Seperti makmu Dia mengikuti salamku Dan itu berhasil membuatku takut dibuatnya Dengan kekuatan yang aku miliki Kubalikan badanku Benar saja Di belakangku sosok itu sedang mengenakan mekena Yang almarhum Farah miliki Namun yang membuat kueran mekena Farah tergeletak di atas lemari Sedangkan sosok yang di belakangku Terlihat hanya badan yang tembus Bila ku sentuh Aku kesal dengan semua ini Tapi sosok di depanku ini terlihat begitu kasian Dengan wajah yang begitu ngeri Seperti saat pertama ditemukan Setelah meninggal Apa mau kamu? Pergi Jangan ganggu aku Herdiku pada sosok yang menyerupai almarhum Farah Sosok itu bukannya pergi Tetapi dia malah mendekatiku Dengan senyum seringnya Pergi kamu Jangan ganggu aku Tak tahan aku pun berteriak padanya Sosok itu semakin mendekatiku Hingga aku menjerit dengan volume yang makin keras Tak sampai disitu Sosok itu lalu mengambil kain putih segitiga Yang aku sematkan di lipatan mekena Farah Sosok itu lalu memberikannya padaku Dan kemudian hilang begitu saja Entah pergi kemana Terdengar HP ku berbunyi Segera aku ambil HP ku yang berada di atas nakas Dekat tempat tidur Assalamualaikum kak Gimana? Udah ditirakatin belum? Salamku begitu setelah kulihat dari layar HP kak Ridwan Yang menelponku Waalaikumsalam Ya Allah dek Gak seberan banget Kok kamu kayak lagi ngos-ngosan tau dek? Jawab dari seberang Kak Arwah itu ganggu aku lagi kak Aku takut Kataku Kak Ridwan lalu mengatakan Jika sosok yang dari kemarin menerorku itu Memang benar Arwah almarhum Farah Dan sepertinya almarhum ingin aku mengetahui tentang kejadian Yang sebenarnya menimpa dia Sampai-sampai dia terus mengikutiku Aku juga bertanya kepada Kak Ridwan Mengapa almarhum Farah tidak masuk ke dalam rumah Arwah itu dari kemarin hanya berdiri Di depan pintu Dan tidak berani untuk masuk ke dalam rumah Padahal itu rumahnya sendiri Kak Ridwan tampak diam Saat aku menanyakan hal yang itu Berbeda saat aku menanyakan tentang teror arwah Farah Juga kain putih sekitiga Yang memang itu adalah kain kafan Farah Kak Ridwan memberitahukanku tidak secara gamblang Dia cuma bilang untuk hal itu Dia akan berkonsentrasi dalam mujadahnya Bukannya aku tidak percaya dengan Kak Ridwan Tetapi Kak Ridwan berkata Jika arwah tidak dapat masuk ke rumahnya itu Berarti ada satu kejanggalan Yang harus diketahui Misalnya seperti si pemilik rumah Takut arwah keluarganya itu Menghampiri mereka Maka si pemilik menaruh benda apa Di dalam rumah Agar si arwah itu Tidak dapat masuk Dan hanya berdiri di depan pintu saja Selain itu juga bisa saja Si pemilik rumah melakukan pesugian Dan menumbalkan keluarganya Atau beberapa alasan lain Kak Ridwan juga berpesan padaku Agar aku berhati-hati dengan Pak Danto Dan itu sesuatu hal yang membuat aku terkejut Bukan tak mengapa Tetapi yang aku tahu Pak Danto adalah orang yang sangat baik Juga sayang Terhadap Farah Tapi mengapa Kak Ridwan berpesan seperti itu padaku Dek Dek Kok diam aja Kak Ridwan membuyarkan lamunanku tentang Pak Danto Kakak Pak Danto itu baik Adik rasa gak mungkin kalau Pak Danto berbuat seperti itu Kataku Adik mau percaya atau tidak Itu hak adik Sekarang adik sholat subuh Udah azan kan disitu Kata Kak Ridwan Udah azan ya Lama juga ternyata kita teleponan Yaudah Adik sholat dulu Bumbung masih punya wudhu Jawabku Iya adik sayang Mau Kakak imamin gak Siapa tahu besok bisa jadi imam beneran Terdengar gombalan dari seberang Em Mau gak ya Kakak Udah ah Terpancing juga Aku dengan rayuannya Ya Allah Adik adik Yaudah kalau kamu mau sholat Kakak mau wudhu dulu Assalamualaikum cantiknya kakak Salam dari Kak Ridwan Waalaikumsalam Jawabku Aku pun melaksanakan subuh Rasa bimbang masih saja mengatuhiku Kain segitiga yang ada padaku Ternyata itu memang kain kafan Almarum Farah Yang tertinggal Kain segitiga yang digunakan sebagai kerudung itu Terjatuh Mungkin sebelum atau saat kain kafan ditata Dan itu berarti makam Almarum Farah Harus dibongkar Hari ini hari ketujuh Farah meninggalkan keluarganya Dan sampai hari ini pula aku belum menemukan titik terang Tentang kematiannya Rasanya aku sudah sangat lelah Dengan semua ini Farah yang menerorku setiap saat Ditambah dengan kelakuan aneh pada Anto Yang semakin terlihat jelas Aku pamit kepada bapak untuk kembali ke rumah Budanto Seperti biasa Aku disuruh untuk memasak acara keperluan talilan Tujuh harinya Almarum Farah Saat aku hendak keluar rumah HP ku berbunyi Dan itu panggilan dari karituan Assalamualaikum kak Ada apa ya? Salamku setelah ku jawab panggilan darinya Waalaikumsalam Dik Kamu nanti di rumah pak Danto hati-hati ya Jawab dari seberang Loh kak Memangnya ada apa? Kasih tau aku cepat Suruku Kakak gak bisa kasih tau kamu sekarang Pokoknya kamu waspada Dan jangan lupa Sikir kamu jangan berhenti ya Gilanya Yahwislah aku manut Assalamualaikum Kataku Sip adik pintar Waalaikumsalam Jawab dari karituan Aku pun pergi ke rumah Budanto Ternyata disana sudah berkumpul ibu-ibu Dan juga kerabatnya Budanto Kulihat di seberang ada Mas Resa Kakak Almarumfara Yang sepertinya memberikan kode Agar aku menemuinya Setelah aku bersalaman dengan ibu-ibu Segera kulangkakan kakiku menuju tempat dimana Mas Resa mengacaku Di tempat itu aku diberitahu sesuatu oleh Mas Resa Yang begitu membuatku terkejut Ternyata Mas Resa juga mengalami kejadian diteror oleh sosok Yang menyerupai Almarumfara Hanya saja Mas Resa tidak secara langsung Yakni melalui perantara mimpi Aku juga diberitahu oleh Mas Resa Tentang bapaknya Yakni Pak Danto Mas Resa sepertinya curiga dengan tingkah bapaknya Yang seolah tidak bersedih Atas kehilangan putrinya Aku pun sepam dengan Mas Resa Hanya saja aku takut Untuk menyampaikan kepadanya Setelah cukup lama aku berbincang dengan Mas Resa Aku kembali berkumpul dengan ibu-ibu lainnya Aku pun membantu ibu-ibu yang sedang memasak Sambil ngobrol ngalor ngidul Saat aku sedang bercanda dengan ibu yang lain Seorang ibu-ibu menyuruhku untuk pergi ke warung tetangga Karena ada bumbu yang habis Aku pun menganggup Dan segera pergi Saat aku hendak pulang dari warung Kulihat Mas-Mas yang sepertinya pengantar paket Mendekat padaku Dia bertanya tentang kediaman Almarumfara Sontak aku menjawab Bahwa aku adalah keluarganya Dan Mas pengantar itu lalu memberikan paketan itu Saat mengetahui si paket itu Sebuah telpon genggam milik Almarumfara Yang sepertinya baru saja diperbaiki Sebelum Almarumfara meninggal Ku ambil barang itu lalu menghidupkannya Yaps, ternyata tidak bisa Setelah lama berpikir ku coba untuk mencarger ap itu Ternyata bisa Dan hanya kehabisan baterai saja Aku selen api milik Almarumfara Dan mengunci kamarku Agar tidak ada seorang pun yang masuk Dengan wajah yang tanpa salah pun Aku kembali ke rumah Budanto Dan membawakan bumbu dapur Yang diminta oleh ibu-ibu tersebut Saat aku tengah berjalan menuju ke kamar mandi Tak sengaja pendengaranku menangkap suara Dari kamar pak Danto Dua pasang mata yang sedang berbicara itu Berhasil laku intip Dan ku dengar semua pembicaraannya Iya, Pak Danto dan Mas Reza Sedang berdebat tentang meninggalnya Almarumfara Mas Reza yang tak terima dengan kematian Farah yang tak wajar Ingin melaporkannya kepada pihak berwajib Sedangkan Pak Danto tidak sependapat dengan putranya itu Karena memikirkan kondisi ibu-ibunya anak-anak saat ini Aku langsung pergi ketika mendengar suara langkah kaki menuju pintu Segera aku masuk ke kamar mandi Yang tanpa sengaja melihat sebuah telepon genggam milik Pak Danto Kurai benda pipi itu dan mengotak atiknya Tak ada yang aneh dengan benda itu Hanya saja saat ku buka kotak pesan Terdapat suatu pesan dari seseorang Yang cukup aneh Ku letakkan benda itu lalu pergi dari kamar mandi Dan bergabung dengan ibu-ibu Bu Danto terlihat berbeda dengan hari-hari sebelumnya Terlihat tidak sedih lagi Dan bahkan tampak kirang Malam pun datang Orang-orang yang mengikuti acara talilan tujuh hari kematian Almarumfara Juga sudah berkumpul Dan seperti biasa Sosok yang menyerupai Farah itu kembali di depan pintu rumahnya Tanpa bisa masuk ke dalamnya Penetraanku menangkap sesuatu yang aneh Pada Pak Danto Juga Bu Danto Kedua pasang suami istri itu tersenyum Melihat ke arah pintu Dimana sosok itu sepertinya Tengah menghibah Agar bisa masuk ke rumahnya Pemandangan yang begitu memprihatinkan Dan menimbulkan beribu pertanyaan Aku tak tega dengan semua yang aku lihat Dan segera pamit untuk pulang Kumpaskan badanku di kasur Setelah sampai di rumah Dan meraih benda milik Almarhumfara Sudah terisi baterainya Dan aku lekas membuka petu Kubaca pesan-pesan yang masuk maupun keluar Serta panggilan terakhir sebelum Farah meninggal Mataku terbelalang saat melihat sebuah video yang terkirim Dari seseorang Dan bulir-bulir pening jatuh tanpa sengaja Membasahi pipiku Badanku seperti tak tertopang oleh tulang Hingga jatuh seketika Menyaksikan adegan demi adegan Yang membuat nyeri di ulu hati Anak kecil yang sudah beranjak dewasa itu Bagikan sebuah barang mainan Ilmu agama yang kutanamkan Sejak ia masih kecil Seperti tidak ada gunanya Selesai menonton video itu Ku cari lagi video lain Yang mungkin bisa menuntunku mencari tahu Titik temu kematian Farah Kutemukan video lain Dimana saat aku membukanya Ku lihat padanto tengah masuk ke dalam kos Yang Almarhumfara dulu tempati Terdengar suara rintian Farah Memohon belas kasih Dari ayahnya tersebut Dalam video itu Farah memohon kepada ayahnya Agar tidak dijadikan ladang uang untuknya Ia lelah setiap harinya Harus berbuat seperti itu Ia takut jika sampai tetangganya Atau bahkan teman-temannya Mengetahui tentang keadaannya saat ini Sungguh mirip sekali Saat aku mengetahui tentang kehidupan Almarhumfara Yang sebenarnya Dimana ia dijadikan budak nafsu oleh ayahnya sendiri Dan orang yang menyewa Hanya untuk melunasi utang-utang keluarganya Ku hirup nafas yang begitu berat ini Kembali mencari kebenaran yang mungkin semakin menyesakan dada Berpuluh-puluh adegan ranjang yang mungkin Farah menyimpannya Untuk dijadikan sebagai bukti Atas kekejaman ayahnya sendiri Bahkan yang semakin mengoyak hati Padanto juga ikut mencicipi tubuh anaknya sendiri Dan Farah merelakan itu Dengan pasranya Padanto seseorang yang begitu aku hormati itu Ternyata manusia paling rendah Dengan tega Dia melakukan semua itu pada Almarhumfara Dan tunggu Pikiranku semakin takaruan Mengingat dulu Padanto pernah berkata Akan mencari siapa pembunuh anaknya sendiri Selain itu apakah mungkin Jika Padanto justru otak dibalik Dalang pembunuhan Almarhumfara Hati dan otakku tak dapat bekerja Mengetahui tentang semua ini Kepada siapa aku harus meminta bantuan Jujur aku sangat bingung Aku takut salah Jika aku memberitahu semua ini pada Mas Risa Ataupun pada salah satu anggota keluarga Farah Padanto yang pura-pura sedih kala itu Mampu membuatku merasa iba Dan bersimpati padanya Sedangkan pada Budanto Aku takut jika dia juga sama Sama-sama mengetahui tentang kematian anaknya Dan berpura-pura sedih di hadapanku Malam semakin larut Mataku terbuka Dan melihat jam menunjukkan pukul 2 dini hari Kuambil air wudu Lalu melaksanakan dua rokat sunat tajud Disusul mujahadah Dengan bersimpu kepada sang pemilik alam Memohon padanya di setiap langkah Yang ku tembuk Melepas penat Dan kepimbangan duniawi Yang seolah tak mau berhenti Kuambil kain sekitiga milik almarhum Farah Yang tertingkat Mungkinkah jika kain ini jatuh Karena Farah ingin mengatakan Jika dia menginginkan keadilan Untuk dirinya Meskipun Farah kini sudah tiada Angin dingin kembali menyapaku Wangi melatih pun tercium semerbak Di sekelilingku Dalam hati aku bergumam Farah pasti sedang disini Dan benar saja Dia menampakkan wujudnya di depanku Tanpa menunggunya aku berucap Akan menyelesaikan kasus ini Dan mencari keadilan untukmu Kuarahkan kain putih sekitiga padanya Akan aku kembalikan kain ini padanya Setelah keadilan untukmu ku dapat Sosok itu tersenyum lalu pergi Tanpa mengatakan apapun Ada kelegaan sendiri Namun aku bingung kepada siapa Aku meminta bantuan Untuk menuntaskan kasus ini Suara HP ku berbunyi Saat aku merenungkan tentang semua ini Ku ambil benda pipi itu dari atas nakas Ku lihat Kak Ridwan menelpon ku Assalamualaikum Iya kak Ada apa? Salamku ketika menjawab telepon di seberang Waalaikumsalam dek Maaf Kakak baru bisa hubungi kamu sekarang Kakak ada kabar untukmu Kata Kak Ridwan Iya kak Kabar apa itu? Tentang kematian Farah bukan? Tanyaku Iya dek Kamu bener banget Farah anak Pak Danto yang kemarin kamu ceritakan itu Memang meninggal secara tak wajar Dan untuk Pak Danto Kak Ridwan menghentikan pembicaraannya Pak Danto kenapa kak? Ayo kasih tau ande Tanyaku penasaran Kamu tau Mengapa almarhum Farah tidak bisa masuk ke rumahnya sendiri? Itu semua perbuatan Pak Danto Jawab dari seberang Astagfirullahaladzim Jadi bener kan kak Kalau Pak Danto yang udah ngebunuh Farah Kataku emosi Adik Tunggu dulu Jangan gegabah saat memutuskan suatu perkara Kita tabayun Untuk memecahkan perkara itu Oke Gila kak Ridwan Tapi aku punya bukti yang juga kuat Untuk bisa menjebloskan Pak Danto kejeruci besi Kataku Memang kamu punya bukti apa dek? Tanya kak Ridwan Kita ketemu aja nanti kak Jawabku Aku pun dengan kak Ridwan janjian ketemu di suatu tempat Karena tidak mungkin jika aku menyuruh kak Ridwan datang ke rumahku Fikirku jika kak Ridwan datang ke sini Bisa-bisa rencanaku gagal Adan subuh berkumandang Ku akhirnya obrolanku dengan kakak Dengan mengucap salam Jam menunjukkan pukul 9 pagi Karena rumah Budanto sudah selesai bersih-bersihnya Aku pun pulang Dan siap-siap menemui kak Ridwan Saat ikut berberes di acara talilan 7 hari meninggalnya Farah Aku bersikap senormal mungkin Walau kekecewaan terhadap keluarga ini Begitu sesak Aku rasakan Pukul 10 siang aku sampai di tempat tujuan Dan kak Ridwan sudah berada di tempat itu Assalamualaikum Maaf kak aku baru sampai Baru berbersih di rumah Budanto Salamku sambil mendudukan diri Di bangku taman kota Waalaikumsalam Gak apa-apa di Kamu mau tunjukin bukti apa sama kakak Jawab salam kak Ridwan Ini kak Jawabku sambil menyodorkan benda pipi milik Farah Apa ini dek Tanya kak Ridwan Mengerutkan keningnya Kakak buka aja video yang ada disitu Jawabku Kak Ridwan lalu mengambil apipunya almarhum Farah Lalu menyalakannya Kulihat wajah terkejut Dari wajah taman milik kak Ridwan Tampak sekali jika kak Ridwan begitu sok melihatnya Putiran bening juga membasahi wajah bijaksana itu Dan membuatku ikut menangis pula Selesai menonton video itu Kak Ridwan mengajakku ke kantor polisi Untuk memberitahu tentang isi ponsel itu Namun sebelumnya Kak Ridwan bercerita Kalau dalam mimpinya dia mendapat jawaban Atas tirakat yang ia lakukan Kak Ridwan bermimpi Sosok yang menyerupai almarhum Farah itu Saat akan memasuki rumahnya Tidak bisa Perumah padanto itu Seperti dikelilingi oleh pengalang Yang tak terlihat Namun saat sosok itu akan masuk Badannya seperti terbakar Kak Ridwan tidak mau berperasangka buruk Maka dari itu dia mengajakku ke pihak berwajib Agar tidak terjadi fitnah Dan juga lebih baik Jika yang melakukan penyelidikan itu Adalah pihak berwajib Aku bersama Kak Ridwan sampai di kantor kepolisian Kami melaporkan kasus kematian almarhum Farah Beserta menyerahkan barang bukti Berupa rekaman beberapa video Yang tersimpan di ponsel milik Farah Tak menunggu waktu lama Proses kasus itu ditangani oleh pihak berwajib Dan kini mereka siap untuk menjemput beberapa orang Yang berada di rekaman itu Aku dan Kak Ridwan segera bergegas untuk pulang Dan menghadap Jika dibutuhkan sebagai saksi Pukul 4 sore Rumah padanto didatangi pihak kepolisian Dengan menggunakan mobil dinas Suasana ramai kembali terjadi di rumah itu Setelah sebelumnya Hening atas kepergian almarhum Farah Lepaskan 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 Saya tidak bersalah Pak Teriak padanto saat dibawa ke mobil Dengan tangan yang terikat kunci besi Sakiah Tolong lepasin Bapak Bapak tidak bersalah nak Teriak padanto kembali Saat melihatku di depan pintu rumahku Pihak kepolisian segera melacukan mobilnya Meninggalkan keramaian warga Aku bergegas ke rumah budanto Untuk meminta maaf padanya Zakyah Sebenarnya apa yang terjadi? Kalimat itulah yang selalu budanto tanyakan padaku Sedangkan aku hanya mampu menjawab Semuanya akan baik-baik saja Ponselku kembali berdering Saat aku baru saja Menyelesaikan sholat isaku Assalamualaikum Kak Salamku begitu mengetahui Kak Ridwan menelponku Waalaikumsalam Kamu besok siapkan Menjadi saksi di kepolisian Tanya Kak Ridwan Insya Allah siap Kak Jawabku Ya sudah Kamu lekas bubuk Biar besoknya kamu siap Mat malem Besok kakak jemput ya Assalamualaikum Kata seberang Siap Kak Waalaikumsalam Jawabku sudah langsung bersiap untuk tidur Kar Ridwan pagi-pagi telah sampai di rumahku Dan kami bersiap untuk ke kantor polisi Sesampainya di sana Kulihat padanto beserta kelima orang Yang berada di video itu Kulihat juga ada budanto di sana Kami semua diminta keterangan di ruangan yang berbeda Hingga waktu menunjukkan pukul 9 pagi Kulihat padanto masih menjalani pemeriksaan Beserta yang lainnya Sedangkan aku sudah di luar sendiri Sampai menjelang duhur Padanto belum juga selesai Dan itu membuatku was-was Pikiranku berkecamuk Padanto mengelak Akan semua bukti yang sudah mengarah padanya Saat aku akan keluar untuk membeli makanan Aku dikejutkan oleh salah satu dari kelima orang Yang ditahan itu Orang itu meminta maaf Dan sujud di kaki pak danto Ketika mereka akan dimasukkan dalam jeruji besi Maaf pak Bapak tidak bersalah Resalah penyebab kematian Farah Kata orang itu Aku seperti hilang pikiran Mengapa orang itu berkata seperti itu Dan siapa orang itu sebenarnya Mengapa dia menyebut kata Resa Saya lelah pak Setiap hari saya diganggu Arma Farah Resa harus bertanggung jawab Kata orang itu kembali Pak polisi segera mencari dan menangkap Mas Resa Setelah mendapat pernyataan dari lelaki tersebut Sesampainya Mas Resa di kantor kepolisian Mas Resa semakin memberontak Dan tidak mengakui atas apa Yang dituduhkan olehnya Sudah lah Res Kamu mengaku saja Teriak orang yang tadi Dasar lo Baik jingan Gue udah kasih duit Masih aja lo nyebut nama gue Gila Mas Resa tak mau kalah Maaf za Gue takut dosa Makanya gue lakuin ini Kata orang tadi Baik Kalau begitu Ibu juga harus ditahan Karena ibu otak dari kasus pembunuhan ini Teriak Mas Resa mengeluarkan semua amarahnya Tiba-tiba Pak Danto yang sediri tadi termangu Akan perdebatan keluarganya jatuh Tak sadarkan diri Begitupun denganku Lemas persendianku menopang beban pikiran Yang tidak dapat dicerna akal Pak Danto segera dilarikan di pos kesehatan Sedangkan aku masih tak percaya Mengapa Mas Resa dan juga Bu Danto Melakukan hal sekejitu Padahal jelas sudah yang berada di rekaman itu Adalah Pak Danto Dan kelima orang Yang sudah ditahan itu Karena keadaan yang tidak memungkinkan Karituan meminta izin kepada pihak berwajib Untuk membawaku pulang Mas Resa dan Bu Danto Ditahan di kantor untuk dimintai keterangan Karituan cepat-cepat mengantarku pulang ke rumah Setelah sebelumnya Aku diberiksa oleh dokter Yang berada di pos kesehatan kantor pihak berwajib itu Sesamanya di rumah Aku lihat kedua orang tuaku khawatir Melihat keadaanku yang seperti ini Saat aku beristirahat di kamarku Karituan menceritakan semua keadaan yang terjadi Di kantor polisi Bapak dan ibu tampak kaget Mendengar penuturan Karituan Mengenai keluarga Pak Danto Mereka seperti tidak percaya Tetangga yang terkenal baik hati itu Bisa melakukan perbuatan yang kecil Setelah lama Karituan berbincang Dengan kedua orang tuaku Dia izin untuk pulang Dan meminta izin kembali Besok untuk menjemput ke kantor polisi Karena masih diperlukan kesaksianku Pada kasusnya almarhum Farah Kesokan paginya aku sudah bersiap-siap Dan menunggu jemputan Karituan Hari ini kasus Farah harus diselesaikan Dan pelaku-pelaku yang telah melakukan hal kecil itu Harus segera mendapat ganjaran Kulihat sepeda motor Karituan Melacu ke arah rumahku Segera aku bangun dari kursi Dan bersiap diboncengkan olehnya Sesampainya di kantor polisi Aku melihat keluarga Danto Sudah duduk di kursi pemeriksaan Kulihat wajah sayu pada Pak Danto Sedangkan Mas Reza dan Bu Danto Saling melempar pandangan tidak suka Pemeriksaan dimulai Dan untuk kesekian kalinya Pak Danto mengelak bahwa dirinya bukanlah seseorang Yang berada di video itu Lelaki yang waktu itu mengaku didatangi arwah Farah Mengatakan pengakuan Yang mengejutkan Pak Danto tidak bersalah Pak Rezalah selama ini Yang merencanakan semua itu Reza membunuh Farah dengan menggunakan Pak Danto Sebagai tersangkannya Kata orang itu Diam loh Bacingan Gila Mas Reza tak terima Reza yang selama ini menyuruh kita Agar kita mau bekerja sama dengannya Reza mengeming-geming kita sejumlah uang Agar membantunya Merebut warisan yang akan Farah terima Dengan menggunakan Pak Danto Kata orang itu lagi Ya Allah Mas Reza Kamu jahat Farah itu adik kamu Kenapa kamu sekejitu mas Teriaku tersungut amarah yang memuncak Mas Reza tertawa puas Apa? Adik Farah itu bukan adik gue Dia cuma adik sambung dari ayah sambung gue Gue kecewa Pas tau Farah mau dikasih warisan yang banyak Sedangkan gue dan ibu gue Yang cuma numpang di rumah itu Cuma kebagian rumah sama sepetak sawah doang Lo tau Siapa otak dibalik semua ini Itu ibu gue Mas Reza kembali tertawa Tanpa merasa bersalah Ampun pak Aku mengaku bersalah pak Sambil menangis Bu Danto bersujud di kaki Pak Danto Tapi di video itu Pak Danto melakukan tindakan susila Terhadap Farah Mana mungkin Pak Danto tidak bersalah dalam hal ini Tentangku mendengar pengakuan semua orang Bapak begitu Karena gue yang udah buat seperti itu Iya Gue pergi ke dukun Dan meminta tolong sama dukun itu Buat memberdaya bokap gue Dan alhasil Saat gue memerintahkan dia buat apa aja Maka dia bakal ngelakuin itu Termasuk Mas Reza mengungkapkan pengakuan yang begitu kecil Ya Allah Pak Danto menangis tak haruan Beliau tak percaya jika dia telah melakukan perbuatan Yang menjijikan Kepada putrinya sendiri Walau saat itu dia telah dipnotis Dan menjadi budak anak sambungnya itu Selain itu Aku juga tidak habis pikir Mas Reza lah yang merekam video pelecehan Yang dialami oleh adiknya Bahkan yang terkecil sebelum Almarhum Farah dibunuh Dengan dipaksa untuk meminum racun Kakak sambungnya itu Ikut menjamat tubuh adiknya Mas Reza juga memberi pengakuan Saat aku tanya tentang mengapa Arwah Farah tidak dapat masuk ke rumahnya Ia mengatakan jika saat itu bapaknya Masih bisa dipengaruhi Dan menyuruhnya untuk memedam bungkusan hitam Yang terkubur di samping rumah Mas Reza sangat kejam Ternyata dia juga yang merencanakan Paketan ponselnya Farah Sampai di tanganku Dia berpikir untuk melibatkanku sebagai pelapor Agar bapaknya itu tertangkap Dan dijatuhi hukuman Namun kebaikan masih berpihak kepada Pak Danto Sehingga pelaku yang sebenarnya bersalah Bisa diadili Seminggu berlalu Hari ini makam aleman Umfara dibongkar Dan aku bersiap untuk mengembalikan kain putih sekitiga Yang waktu itu tertinggal saat pengkafanan Kain putih sekitiga itu adalah kain kafan Yang digunakan sebagai kerudung Kulihat wajah ayu miliknya Saat memakaikan kerudung itu Selayaknya manusia Harta dan tata tetaplah suatu hal Yang mampu membutakan hati Dan pikiran Tidak mungkin jika manusia bisa bebas dari kedua hal tersebut Tapi jika hati dan pikiran kita sudah terisi dengan kaida-kaida yang baik Juga kuatnya benteng agama Yang telah diacarkan Maka kedua hal tersebut Mampu kita tahan hawa nafsunya Jununun Fununun Orang gila dengan berbagai bentuknya Ada yang gila jabatan Ada yang gila harta Dengan mengalalkan berbagai macam cara Semoga kita semua mampu melawan hawa nafsu itu Dengan fondasi agama kita Sekian dari saya Jika ada kata atau pengucapan yang salah Sekiranya mohon dimaafkan Saya tidak menyinggung siapapun Jika ada pembelajaran yang bisa diambil Moga bisa menjadikan manfaat Akhirnya Mas Reza dan Bu Danto mendapatkan hukuman Yang setimpal juga Dengan anak buahnya tersebut Sedangkan Pak Danto Juga mendapatkan hukuman Walau saat melakukan kesalahan tersebut Pak Danto dalam keadaan tidak sadar Tetapi ada bukti yang kuat mengarahnya Aku pun tersenyum lega melihat semua ini Telah selesai Dan berterima kasih pada seseorang Yang telah menemani ku menentaskan kasus ini Itulah akhir cerita kain kafan Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!